Assalamu'alaikum, selamat pagi anak-anakku. Kita tiba di topik yang kedua dalam minggu ini, yaitu permasalahan ragam dan sipangan baku. Bagaimana caranya, langkah-langkahnya, kumpulkan data pendukung, kemudian yang kedua, cari nilai yang belum diketahui berdasarkan soal tersebut, dan yang ketiga, cari pemecahan masalahnya dengan menalah dan mengembalikan kepada definisi atau rumus ragam sipangan baku yang awal. Seperti apa contohnya? Ini dia contohnya. Yuk kita belajar sama-sama. Pada suatu ujian, diikuti oleh 50 siswa, kita data dulu. Jadi N-nya ada 50. Kemudian rata-rata ujiannya, rata-ratanya adalah 35. Mediannya adalah 40. Simpangan bakunya adalah 10. Karena nilainya terlalu rendah, maka masing-masing nilai dikalikan 2. Jadi dikalikan 2, kali 2. Jadi masing-masing, gini ya. Dikali 2, kemudian dikurangi 15. Akibatnya apa? Rata-rata menjadi 65. Kita cek ya. Kemarin kita sudah dapat dipermasalah rata-rata bahwa rata-rata yang baru atau rata-rata yang sekarang adalah menjadi bilangan yang berlaku pada masing-masing nilai. Tadi kan masing-masing nilai dikalikan 2, kurangi 15 berarti. Sama saja dengan rata-ratanya, dikali 2, kemudian dikurangi 15. Oke. Tadi rata-ratanya berapa? Ya, 35 kali 2, kurangi 15. 35 kali 2 berapa? Ya, betul. 70 kurangi 15. Berapa nih? 50. 35, ya. Rata-rata menjadi 65, salah. Rata-rata menjadi 70, salah. Simpangan baku menjadi 20. Nah, kita cek. Median menjadi 80. Ini kita cek dulu. Kita cek. Kita cek. Median menjadi 80. Nah, kita cek. Mediannya otomatis dia akan menjadi kali 2. Oke. 40 kali 2 dikurangi 15. 40 kali 2 berapa? Ya, 80 kurangi 15 berapa? Ya, 65. Jadi, salah. Jadi, tinggal ada 2 jawaban. Oke. Nah, simpangan baku. Seperti apa simpangan baku? Kita lihat simpangan baku ini. Kan dia akar dari ragam, ya. Akar dari ragam. Misalkan kita jadi X1. Misalkan rata-ratanya itu kan X1 ditambah X2, tambah X3, dan seterusnya. Sampai dengan Xn. R. Oh, maaf. Sebentar ya. Oke, yang ini rata-ratanya. Kita coba lihat. Ini per N sama dengan rata-ratanya. Kan ya? Sama dengan... Oke, kita lihat pada simpangan baku. Oke, simpangan baku. Ya kan jadinya masing-masing nilai, ya kan? Yang tadinya X1. Berarti kan 2X1 dikurangi 15 kuadrat. Oke. Oke, otomatis di sini juga rata-ratanya. Jadi, mas-masin bentar seterusnya nih ya. 2X2 dikurangi 15 kuadrat dan seterusnya. Bagi N kan gitu ya. Untuk ragamnya kita coba lihat ya. Oke. Oke, dari sini. Oke, di sini dikurangi rata-ratanya. Rata-ratanya berarti kan 2X1 dikurangi 15. Kurangi rata-rata kali 2 kurangi 15. Kan gitu ya. Kuadrat. Nah ini. Ini belum dikurangi rata-rata ya. Oke, semuanya dilakukan seperti itu. Berarti kan di sini 15-nya hilang. Jadi, yang sini berarti menjadi 2X1 dikurangi 2X bar kuadrat. Nah, kalau di duanya dikuadratin berarti kan jadi 2X1 kurangi X bar kuadrat. Jadi, sama dengan 4X1 kurangi X2 kuadrat. Nah, kalau di akar ini kan jadi 2 kan ya. Nah, 2. Oke, di sini sama X1 min X bar kuadrat. Artinya apa? Dalam simpangan baku, jangkauan ya. Simpangan kuartil. Jadi, jangkauan, simpangan baku, simpangan rata-rata, kuartil, jangkauan antar kuartil. Ini yang efek adalah 2 pengalinya. Yang berefek adalah pengalinya. Nah, jangkauannya. Kalau misalkan jangkauannya 20, maka jangkauannya 50, jangkauannya adalah 10. Maka, ngefeknya adalah 20. Jangkauannya 20, 40. Jadi, pengurangannya nggak ngefek. Sehingga, untuk yang ini, bagaimana hasilnya? Ya, sudah. Karena simpangan baku yang awal adalah 10, berarti simpangan baku yang sekarang, yang sekarang berarti 2 kali 10 sama dengan 20. Ini dia jawabannya. Next. Suatu data memiliki rata-rata. Memiliki rata-rata. Rata-ratanya adalah 16. Jangkauannya adalah 6. Jika setiap nilai dikali P, kemudian dikurangi Ki, dapat data baru. Rata-rata yang baru adalah 20. 20, jangkauan yang baru adalah 9. Oke, kita lihat. Nah, rata-rata yang baru itu aturannya adalah rata-rata yang lama dikalikan P kurangi Q, sesuai dengan apa yang dilakukan kepada tiap-tiap nilai. Rata-rata lamanya kan di sini, rata-rata barunya adalah 20. Rata-rata 16, P kurangi Q. Kita dapat persamaan pertama. Yang kedua, untuk jangkauan. Jangkauan itu yang efek hanya pengalinya saja. Oke. Kenapa kok begitu? Ingat ya. Jangkauan itu kan X max dikurangi X min. Nilai max min. Nah, jangkauan yang baru, jangkauan yang baru otomatis kan X max-nya berubah ya. X max-nya itu dikalikan P kurangi Ki. X min-nya juga dikali P kurangi Ki. Nah, kalau dibuka berarti kan di sini P X max dikurangi Q, yang di sini min. P X min ditambah Q. Q-nya hilang kan ya? Jadi tinggal P-nya keluar, X max dikurangi X min. Nah, P kali X max X min-nya ini kan yang lama. Jadi di sini yang jangkauan yang lama. Artinya di sini dapat diputuskan adalah jangkauan baru adalah berapa kalinya dari jangkauan lama. Jangkauan baru 9, jangkauan lamanya adalah 6. Berarti P-nya adalah 9 per 6. Atau dikecilin jadi berapa, nak? Good. Setelah dapat 3 per 2, maka akan dapat Q-nya. Oke, jadi di sini 16P kurangi Ki sama dengan 20 bentuknya ya. Jadi 16 kali 3 per 2 kurangi Ki sama dengan 20. Oke, 16.2 hapis, hapis 8. Ini 24 ya. 24 kurangi Ki sama dengan 20. Pindah ruas Ki-nya ke sini ya. Jadi sama dengan 24 kurangi 20. Jadi Ki-nya adalah 4. Sehingga kalau ditanya 12P, berarti 2P berarti 2 kali P-nya 3 per 2, ditambah Ki-nya adalah 4. Habis, habis. Ya, hasilnya adalah 7. Ya, bisa ya? Next. Nah, ini challenge di sini ya. Ini kita memanfaatkan rumus angka apa tuh? Langkah yang pertama kita harus diketahui dulu. Diketahui. Rata-rata masa lampu pijar selama 1000. Berarti ini rata-ratanya adalah 1000. Jika dari hasil pendataan menunjukkan bahwa simpangan bakunya adalah 60, berarti SP-nya adalah 60, dan angka baku-angka baku itu Z-nya 2,5, maka lampu pijar itu memiliki masa pakai sebanyak A. Nah, yang ditanya adalah X. Berapa ya? Oke, jawab. Berarti nanti di sini, Z itu kan sama dengan X dikurang X bar per Sb. Z-nya kan 2,5. X-nya yang ditanya, X bar-nya tadi 1000. Per angka bakunya adalah 60. Jadi, pindah ruang jadi di sini ya. Jadi, 60 kali 2,5. 5 per 2 sama saja ya. Oke, sama dengan X kurangi 1000. Yang ini jadi berapa? 30. 30 kali 5 adalah 150. X kurangi 1000. Sehingga X sama dengan, ini kan pindah ruas ya, jadi 150 tambah 1000. Berarti X-nya adalah 1150. Oke, mudah-mudahan bermanfaat. Dan apabila ada pertanyaan, nanti kita akan bahas kemudian atau komen di komentar. Silahkan, selamat belajar. Dan Bapak akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.